Bagi Bapak yang sudah umroh, jangan mengulang-ulang. Lihat pakir miskin. Lihat keluarga. Perhatikan dulu. Kecuali yang belum umroh aksa, sok ke aksa dulu. Sudah ke aksa, sudah. Jangan sampai kita umroh tapi pakir miskin semakin banyak. Apalagi sudah haji. Betul umroh ke umroh itu jadi kiparat. Betul, betul itu tidak dinafikan. Apalagi kalau umrohnya bulan Ramadan. Nilainya sama dengan haji. Tapi jangan sampai kita berulang-ulang. Umroh pakir miskin mah. Boroboro umroh. Dahar GHS. Jangan sampai begitu. Kesenjangan sosial jangan sampai. Bapak kalau sudah haji, sudah umroh, sudah aksa, sudah cukup. Sisanya bagikan ke orang lain. Pakir miskin. Atau yang belum umroh. Sampai bapaknya ya tiap di atasnya. Jangan sampai orang pulang umroh keluarganya berantakan. Dapur tengah buah. Budak cerik. Kamu punah onjang cerik. Bapaknya nuju umroh itu merebek. Dari ongkos sana ker. Umroh ungku. Ay budak jengpamajika. Itu salah. Kalau bapak nanti ya mau mengumrohkan orang lain. Perhatikan anaknya. Istrinya. Begitu. Ya. Mohon maaf. Bukan saya menapikan umroh ke umroh. Itu jadi kiparat. Itu ada dalilnya. Sohi. Tapi lihat orang di sekitar kita. Keluarga kita. Jangan sampai kesenjangan sosial. Ya. Apalagi progresif. Makanya sekarang ada progresif kan. Kalau saya berangkat nih. Insya Allah bulan Februari ini. Terus nanti berangkat lagi umamanya ngebimbing lagi. Makanya saya siapkan regenerasi. Sok dong saya baik lah. Bikin mbak Tur, Sadidin, tak. Sar Eris, Sar Soleh. Sok. Dapak bari ngebimbing umroh mah. Gampang. Balanja sama teguduh dibimbing. Pak Thomas, amari umroh dibimbing. Balanja teguduh. Gimana nih cara beli kurma yang bagus. Teguduh dalen-dalil. Mung umroh ibadah. Nah itu wajib diperhatikan. Paling ini perhatikan titik ini, titik ini. Perhatikan. Doanya yang benar. Saya sarankan. Bagi bapak dan ibu yang sudah haji. Sudah umroh. Plus akso. Akso itu kan diperintahkan. Kalau ke Turki, te dititah. Ke Malaysia, te sunat, te wajib. Mubah. Mubah itu artinya boleh. Tapi tidak dapat pahala. Kalau ke akso, disunahkan. Sebelum kita perang melawan Zionis Israel di sana, Palestina. Sok mau aku ke akso. Sok, nanti bulan April kalau mau. Mahal deh. Sebarah umroh Sok. Biayana. Minimal. 20 juta. 14 juta pahe itu. Tahu pahe. Galandangan. Terjadi-jadi unit nanti. Akhirnya ditipu. Ya. 20 juta. Sok, pakai modal usaha. Saya bisa melicet ke Pasat Umar. Sebarah galon. Pak, saya ke dagang ya. Bukan duit. Mau pakai umroh. Dagang C. Gitu. Ya. Makanya kalau bapak mau mengumroh, kan tanya dulu. Ustadz mau umroh atau mau betulin rumah? Alah. Ya mah lain-lain. Contoh ya mahnya. Bukan saya mengharap. Nanti kiranya. Ah saya mah dah ngus umroh. Yang naun atau ustad ayah nak. Di sana ya mah. Ayah ngomehan imah. Di sana. Tapi lamon hayang nambahan pemajikan. Oh usaha. Ustadz menawan nambahan pemajikan. Itu. Atau di antara jemaah kita. Umpamanya. Dia ngontrak. Ya kan. Gajinya UMR. Anaknya tenang. Mending kasihkan. Biar dia tidak ngontrak lagi. Dan sebagainya. Daripada umroh. Saya umrohkan. Hmm. Beres umroh. Pemajikan. Budak. Caririk. Nah. Terima kasih. Tidak duit. Nah jangan sampai begitu. Boleh kita mengumrohkan orang lain. Boleh. Boleh dari sektor zakat. Inpak. Sodakon. Silahkan. Boleh. Bebas. Ya. Tapi lihat kebutuhannya apa. Ya. Saya tidak mengatakan maksiat. Orang yang umroh bulat balik. Tidak. Cuma lihat skala prioritas. Boleh kita umroh bulat balik. Tapi jangan sampai tetangga. Sodara. Keluarga. Ya. Terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Pak Thomas ini cukup sekali. Yang bulat balik. Kecuali Ustaz. Nah bimbing. Ah. Ustaz Abdul Rahman. Allahu yarham. Ayah anda Ustaz Dedi Rahman. Bilang begini. Ariti Ustaz Ansar. Bukan mau percayanya. Anda bedak beti. Ustaz Abdul Rahman. Ini bahasan. Jangan sampai haji dan umroh itu jadi pekerjaan. Disebutlah bandar haji atau bandar umroh. Begitu. Kalau sudah jadi pekerjaan hubungannya jangan apa. Buang. Hati hati itu. Saya membimbing umroh. Bapak mau dibimbing sama saya. So. Gak apa-apa. Tapi saya punya regenerasi. Nih. Ada Ustaz Dedi. Ada Ustaz Eris. Ya kan. Ulah dipasangnya. Ustaz umroh bersama Ustaz Ansar. Insya Allah berkah. Waduh. Tonton. Kegituan biasa. Umroh bersama artis. Namun sih istimewanya umroh yang artis. Saya pernah ketemu di Sa'i ketika sopa marwah. Ayah artis. Serius artis. Apa saya. Dia artis ya. Lain saya. Cicinya. Di sopa marwah. Kurang makan. Nutuh. Gitu ya. Lari kecil. Nga doa. Ia mah cicinya. Bulat balik di sopa marwah. Belet. Jamahnya kamahnya. Ngeri. Jangan mau pak. Apalagi kalau umrohnya plus pahe-pahe lah. Paket hemat. Padahal balang sak. Lain hemat. Itu ya. Jadi Sabtu depan saya insya Allah. Tidak akan bisa ngisi. Kalau tidak ada delay. Kalau delay ya berarti ngisi. Pek tadi unur. Alhamdulillah. Terjadi. Alhamdulillah. Muntah jadi. Alhamdulillah. Nganja maaf. Nganadat. Ketika saya manasi kemarin. Ya bu. Lima dongeng. Sekedengnya. Sabar. Bari ngada. Ngapis suhu. Ustadz kumalam. Untuk apa. Tuh. Nya. Belet. Hayang umroh. Tepuga ilmu. Apal. Kenapa. Ningali ka'bah. Banyak gitu. Ada doa melihat ka'bah. Ada. Yang pendek. Yang panjang. Yang pendek. Dan panjang. Yang berada apa. Ada yang pendek. Mohon. Allahumma antasalam. Wa minkas salam. Wahayina rabbana. Bissalam. Apa. Ustadz naham berada apa. Data bulak balik. Jadi bapak kalau mau umroh. Persiapan dulu. Mana sih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa dahulah syarikala. Itu tadi luar kepala. Jangan begini. Jangan sampai ada kejadian jemaah. Doanya dipimpin oleh pembimbing. Robana. Robana. Atina. Atina. Pidunya. Pidunya. Bukuna murak. 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 Murak bukuna. Murak bukuna. Bereng. Tuh turut. Ustadz. Ketika baca si bukunatnya murak. Bukuna murak. Cek jemaah. Bukuna murak. Daun ala ya. Hai. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.